Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves melaksanakan kunjungan kerja di Badan Pengusahaan Batam pada Jumat 19 November 2021. Rombongan yang dipimpin oleh penasehat Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim, Laksamana TNI Purnawirawan Prof. Dr. Marsetio, diterima langsung oleh Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto. Laksamana TNI Purnawirawan Prof. Dr. Marsetio berharap, Batam melalui Batam Logistik Ekosistem mampu mengubah paradigma Batam sebagai tujuan kawasan investasi yang kompetitif. Untuk mencapai hal tersebut, Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam Purwiyanto mengatakan, BP Batam dan seluruh stakeholders terkait harus bekerjasama untuk mendukung daya saing Batam sebagai kawasan ekonomi strategis. Ada beberapa hal kan yang kita ikuti kan, pertama tarif, tarif bersaing. Kemudian juga otomasi daripada pelayanan di pelabuhan. Pokoknya yang si Panya nanti akan menurunkan kos, baik itu penyederaan perizinan, atau kemudian yang apa itu, prosedur yang mungkin melewati banyak hal. Itu kan harusnya harus disederhanakan. Juga kemudian nanti ke depan kan penyediaan atau perbaikan infrastruktur di pelabuhan juga pasti akan ke sana. Saya suka karena harapannya ke depan Batam ini jadi lebih tercampur untuk lebih efisien, lebih baik, lebih canggih gitu. Jadi sesuai dengan arahan Pak Mengko dan juga dari Pengko Perekonomian juga, jadi kita harapan terjadi perubahan yang saya menderita tentang paradigma tarif. Kalau tarif enggak turun, maka investor enggak mau datang. Kalau enggak mau datang kenapa? Karena beda pelabuhan Batam ini kalau orang ingin berdepentasi ada pilihannya. Singapura lebih murah, Malaysia lebih murah. Hari ini ada progres yang sangat luar biasa. Artinya kita ditayangkan, dipaparkan mana tarif-tarif yang selama ini ada dengan aturan baru. Jadi Batam harus berubah. Tim Humas melaporkan dari Batam.